Intro Dua pemain adalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Pratam Arahan Disebut segera bergabung pemusatan latihan timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Hal itu diutarakan manajer timnas Indonesia U22 Sumarji ketika ditemui di GBK Jakarta Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U22 akan mentas di SEA Games 2023 Nantinya timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Filipina, Timor Leste dan Myanmar Sejauh ini timnas Indonesia sudah menggelar TC di Jakarta Selain itu timnas Indonesia U22 juga memanggil tiga pemain abroad yang mentas di luar negeri Adapun ketiga pemain itu adalah Elkan Bagget, Pratam Arahan dan Marcelino Ferdinand Namun sejauh ini hanya dua nama terakhir yang disebut segera bergabung TC timnas Indonesia U22 Lebih lanjut Belum dipastikan apakah Elkan Bagget akan bisa ikut dengan TC U22 Sumarji mengatakan Elkan Bagget tetap diupayakan bisa membela timnas Indonesia Meskipun pemain itu harus tak ikut TC karena besar kemungkinan bergabung saat timnas Indonesia U22 sudah berada di Kamboja Sebagai tambahan informasi Sepak bola SEA Games 2023 sendiri akan berlangsung lebih dulu ketimbang opening ceremony Menurut jadwal yang ada Sepak bola SEA Games 2023 akan dimulai pada 29 April 2023 Sementara itu rangkaian pembuka SEA Games 2023 baru dimulai secara resmi pada 5 Mei mendatang Sedangkan SEA Games 2023 akan ditutup pada 17 Mei Pada tahun ini, Kamboja terpilih sebagai tuan rumah SEA Games 2023 Terima kasih telah menonton!